Halo warganet, juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau tim Nas Amin, Usama Abdul Aziz menanggapi santai perihal pelaporan Anies oleh pendekar hukum pemilu bersih kepada badan pengawas pemilu. Anies dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebut lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektare. Usama mengatakan data kepemilikan lahan Prabowo itu bersumber dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Jokowi pernah menyinggung data dengan jumlah serupa saat menjadi lawan debat Prabowo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Silahkan saja dilaporkan data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi, ucap Usama saat dihubungi Selasa 9 Januari 2024. Dalam pemaparan visi misinya, Anies sempat berbicara soal lebih dari separuh tentara tak memiliki rumah dinas. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru memiliki lebih dari 340 hektare sawah. Anies kemudian bermaksud mengklarifikasi ucapan itu saat menjawab pertanyaan moderator tentang pertahanan cyber. Dia mengatakan angka yang dia sebut terlalu kecil. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340.000 hektare. Saya klarifikasi, ucapnya. Mendengar klarifikasi itu, Prabowo sontak memotong. Dia mengatakan data yang Anies sampaikan salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan, ucap Prabowo. Namun sebelum Prabowo sempat melanjutkan interupsinya, moderator segera mengingatkan Prabowo untuk bicara pada waktunya. Dalam debat Capres 2019, Jokowi pernah mengatakan bahwa Prabowo memiliki 340.000 hektare lahan dengan rincian 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh. Kami tidak membagikan kepada yang gede-gede. Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektare. Kami mau menyampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya, kata Jokowi dalam debat Capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019. Ketika isu ini disinggung Jokowi dalam sesi debat saat itu, Prabowo tidak memiliki kesempatan untuk langsung menanggapi karena segmen ketiga sudah berakhir. Namun dalam pernyataan penutup debat, Prabowo mengakui kepemilikan lahan tersebut. Ia menambahkan bahwa status tanah tersebut adalah Haguna Usaha atau HGU dan ia bersedia jika pemerintah ingin mengambil kembali tanah tersebut. Terima kasih telah menonton!